Intro Halo, jumpa lagi dengan Crisco Enterprise Selamat malam teman-teman Kali ini kita akan lagi-lagi ngompor Ngobrol politik Teman-teman kita tahu Akhir-akhir ini Manuver-manuver para petinggi partai Seringkali membuat kita Agak-agak terpesona gitu ya Dengan trik, intrik, dan berbagai macam Pertemuan-pertemuan yang tadinya kita tidak menyangka Dan sekarang bisa terjadi Diawali dengan pertemuan Mbak Puan dengan Mas Ahye Kemudian mimpi-mimpinya SBE Nah, yang ingin saya bahas sekarang Bukan itu teman-teman Yang ingin saya bahas sekarang Peluang Siapakah Yang akan mendampingi Ganjar Pranau Menjadi Bakal calon Wakil Presiden Kita tahu Setelah Ganjar Diproklamasikan Oleh PDIP Menjadi Bakal calon presiden Dari partai PDI Perjuangan Kemudian Kemudian Langsung Instan sekali Dimana ada sebuah partai Yang langsung Mengemukakan Dukungannya Kepada Ganjar Menjadi presiden Memang di awal-awal Kita tahu PSI yang gencar Tapi sempat Tanda kutip Mendapat Tegoran Atau mendapat sindiran Dari PDIP Tapi itu masa lalu Tapi setelah Resmi Yang pertama kali Mencalonkan Atau mendeklarasikan Presiden Atau bakal calon presiden Itu adalah Sebuah partai Triple P Triple P P P P P Jadi P3 Teman-teman Kita tahu P3 ini punya Historical Dengan PDIP Yang cukup berat Pernah Tersanding juga Dulu Kemudian Semasa Kemerdekaan Mereka juga Menjadi Dua partai Yang saling berkolaborasi Dimana Kalau kita tahu P3 ini adalah Pengejauhan Tahan Dari Ormas Terbesar Islam Di Indonesia Yaitu BPNU Nah teman-teman Kita coba Ingin melihat Komposisi-komposisi Yang Mungkin Menjadi Wacapres Bakal Jadi Wakil Presidennya Nah Akhir-akhir ini Dan sudah Diploklamirkan Bahwa Sandiaga Unung Yang sudah Keluar dari Gerindra Masuk Ke P3 Kemudian Diberikan Tanda kutip Tugas Untuk Bisa Mewakili P3 Menjadi Salah satu Kandidat Wakil Presiden Nah teman-teman Ini saya lihat Karena kita tahu Bahwa Kalau model Politiknya Ibu Megawati Kita tahu Dia bukanlah Tipikal Apa ya namanya Tipikal Politikus Atau politisi Yang Parter Yang di awal Sudah melakukan Komposisi Komposisi Atau Namanya Dagang sapi Ya Kalau saya tahu Dari awal PDIP ini Berkarakter Kerja dewe Kerja dulu Kerja Keras dulu Setelah dapat Kuenya Baru Dilakukan Pembicaraan Karena itu Yal-Yal Atau Mereka selalu Mengatakan Untuk kerjasama Bukan Berkoalisi Ya Kerjasama itu Artinya sama-sama Bekerja keras Membangun Memperebutkan Dan memenangkan Pemilu Dan memenangkan Calon Presiden Sehingga Mereka Dari situlah Kalau sudah Kuenya dapat Baru Dibagi-baru Nah teman-teman Kalau saya melihat Analisa Dari Saudara Rom Mamur Muzi Agak susah Nyebut namanya Teman-teman Dia ada Salah Seorang Pembina Pembina Di P3 Dulunya pernah Jadi ketua P3 Kemudian Tersangkut Ada kasus Kemudian Kasusnya Dihentikan Kemudian Sekarang Dia merupakan Salah satu Petinggi P3 Yang aktif Di dalam Menyuarakan Segala Kemungkinan Kemungkinan Koalisi Atau Kerjasama Untuk 2024 Dan Dia termasuk Dulunya Adalah Inersikonya Pak Jokowi Jadi Semua langkah-langkah Pak Jokowi Mungkin Sedikit Banyak Rom Muzi Tahu Langkahnya Akan Kemana Nah Dengan Dideklarasikannya San Diego Uno Join Di P3 Saya pikir Ini akan Memperjelas sedikit Titik terang Kemungkinan Kemungkinan Apakah San Diego Uno Yang akan Mewakili P3 Menjadi Bakal Calon Wapresnya Ganjar Prano Kalau kita Lihat Teman-teman Ya San Diego Ini sudah Hampir paket lengkap Pertama Dia sudah Punya Pengalaman Ya Pilkada DKI Dan mereka Menang Kemudian Ikut Pilpres Waktu kemarin Mendampingi Prabowo Subianto Ya Nah Ini paket lengkap Dia Sebagai pengusaha Sukses juga Isi tasnya juga Cukup Memadai Bukan cukup Memadai Memang sangat Memadai Karena kita tahu Untuk Menjalankan Kemenangan Pilpres Atau Pilek ini Butuh Dana Yang Sangat Sangat Besar Ya Enggak Cukup Satu Dua T Kalau Mau Menang Itu Mungkin Harus Siapkan Lima T Baru Punya Gambaran Yang Jelas Untuk Memenangkan Pilek Atau Pilpres Di 2024 Jadi Jadi teman-teman Kalau kita Lihat Analisa Analisa Para Pengamat Politik Kalau Menurut Pribadi Saya Sendiripun Saya Punya Kecenderungan Bahwa Dua Kandidat Yang Cukup Memberikan Efek Bila Menjadi Wakil Atau Menjadi Calon Wakil Presiden Yang Pertama Sandega Uno Ya Jam Terbang Cukup Keuangannya Cukup Yang Kedua Erik Tohir Erik Tohir Trennya Lagi Bagus Secara Kriminerjanya Gak Usah Dikawatirkan Lagi Karena Dia Memang Pengusaha Dan Punya Kemampuan Bisnis Sign of Bisnis Luar Biasa Dan Menyelesaikan Masalah Juga Dengan Taktikal Dan Cepat Jadi Menurut Saya Dua kandidat Terbesar Calon Presiden Di 2024 Nanti Mendampingi Siapapun Bisa Prabowo Bisa Ganjar Atau Bisa Anis Yaitu Sandega Uno Dan Erik Tohir Mungkin Ketiga Mungkin Gubernur Jawa Barat Irwan Kamil Mungkin Itu Tiga Orang Yang Akan Kalau Memang Ada Tiga Kandidat Yang Yang Akan Lolos Atau Dicalonkan Pada Saat Nanti Didaftarkan Di KPU Maka Ketiga Orang Inilah Mungkin Kalau AHY Kita Tidak Tau Teman Karena Di Koalisi Perubahan Anis Sendiri Kalau Misalnya AHY Tidak Terpilih Mungkin Akan Sedikit Jadi Masalah Koalisi Mereka Mungkin Saja Demokrat Akan Berpindah Haluan Oke Gitu Aja Teman Teman Sedikit Ngompol Ngobrol Politik Kali Ini Semoga Dapat Memberikan Sedikit Informasi Sampai Jumpa Lagi Selamat Malam Tetap Jaga Kesehatan Cayo Sampai Sa спорт Comment Sa lazy Sampai Sampai Kesehatan Set HC